Bapak-Ibu untuk mempersiapkan artikelnya agar nanti bisa berinteraksi dengan narasumber kita. Nah, karena jam kita sudah sampai pada jam 13.30, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan on time dan sambil berjalan waktu saya akan terima nanti yang masuk. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, acara ini juga live di YouTube channel Sehat Mental. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan ataupun materi yang akan disampaikan kepada narasumber kami. Bapak-Ibu yang kami muliakan, karena waktu kita sudah masuk, maka untuk selanjutnya, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Habibie Soleh yang kami hormati untuk melanjutkan acara ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pahli yang sudah memberikan kesempatan yang mengundang saya. Walaupun sebetulnya tadi sudah dibuka oleh Bapak Pahli, rasa-rasanya belum layak. Di cerita Pahli NIDN saja belum dapat. Tapi bagaimanapun juga, memang Bapak host kita ini kan ahlinya hipnoterapi. Tak nampak ruang untuk menolak nampaknya. Jadi saya beranikan diri, walaupun harus saya akui ini adalah untuk pertama kalinya menggunakan webinar. Dengan beberapa kali percobaan sebelumnya dengan Bapak Pahli. Judul ini memang dipilih oleh Bapak Pahli. Judulnya memilih jurnal skopus gratis. Di sini nanti kita lihat, ada jurnal, ada skopus, ada gratis. Ini adalah seri keempat, Pak Pahli. Seri 1, 2, 3 mungkin sudah ada beberapa informasi, mungkin yang nanti tidak akan saya ulangi. Kita masuk, kita mulai mungkin dari selayang pertama. Sebetulnya, semua kita sebetulnya sudah paham apa itu artikel, artikel ilmiah, maksudnya apa itu jurnal. Tapi sebelum kita masuk ke definisi ini, mungkin ini seperti nostalgia nih Pak Pahli. Waktu SD dulu, ini pelajaran IPA nih. Bisa dilihat, sekarang juga masih kurikulum yang sama. Saya sendiri masih ingat waktu itu gurunya menyuruh kepada kami, seperti di gambar ada kupu-kupu ini, mencari beberapa ulat. Beberapa ulat, ada kelompok itu yang dikasih ulat pisang, ada ulat jeruk, ada ulat dari daun di daun sersa, ada ulat dari jeruk nipis. Setiap kelompok itu ditugaskan oleh gurunya untuk mengamati, mulai dari pasir ulat itu nanti sampai menjadi kupu-kupu. Alhamdulillah, semuanya menarik ya. Semua tugas yang diberikan oleh guru itu berjalan dengan bagus dan sampailah pada hari-hari yang ditunggu, jadilah kupu-kupu yang indah. Di sini saya masih ingat yang paling cepat itu memang ulat daun pisang, tapi memang warnanya kurang menarik. Yang paling lama itu ulat dari durian Belanda atau daun sersa. Yang paling cantik itu warnanya dari jeruk nipis. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, guru tersebut, guru saya dulu, menyuruh membuat seperti laporan. Dan Alhamdulillah, semua kelompok berhasil menyelesaikan dengan baik. Ini mungkin bisa kita ilustrasikan sebagai sebuah artikel. Di sini mungkin belum artikel, bentuknya masih laporan praktikum. Kalau kita lihat, hal-hal seperti ini memang sangat kita nikmati. Saya pikir-pikir yang teringat, saya mungkin untuk pelajaran IPA, ini hanya materi ini. Selebihnya itu banyak sifat-sifatnya menghapal. Ada silam, ada peluang sampai arindak, tidak tahu satu masih mana yang silam, mana yang peluang, itu balik-balik selalu. Jadi, sebetulnya saya ingin menekankan bahwa ilmu itu memang yang paling menarik itu dengan hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah, dengan kurikulum baru, kita sudah membuka ini dengan scientific approach. Mungkin Bapak yang dari guru, mungkin sangat memahami dengan 5M-nya. Dan sebetulnya, kalau seandainya ini kita terapkan dengan betul, tidaklah akan sulit kita nanti setelah SD, lanyu SMP, dan nanti menjadi dosen atau peneliti, Bapak-Ibu sekalian itu nanti sangat mudah sekali menulis artikel. Jadi, seperti kita mulai membuat eksperimen daur hidup hewan dulu. Itu mungkin untuk pengantarnya. Berikutnya, ini sudah disinggung juga oleh Bapak Rahmat. Di seri satu, jurnal itu apa? Merupakan publikasi periodik. Ada kita kata periodik. Yang isinya adalah sejumlah artikel. Jadi, di dalam jurnal itu ada artikel. Jadi, kita menulis artikel untuk dikirimkan ke jurnal. Jadi, jurnal itu ada yang nasional, ada yang internasional. Apa bedanya juga sudah pernah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya akan masuk ke tadi jurnal saja. Sekarang jurnal berputasi. Jurnal berputasi, mungkin definisinya, kalau kita Google atau dicari di YouTube, mungkin macam-macam lah ya. Maksudnya, ada yang pengarangnya dari dua negara, ada yang noplet ini, dan sebagainya. Tapi sekarang, sepertinya bisa kita persempit definisinya. Jurnal berputasi itu terindeks skopus atau was. Itu mungkin definisi yang sempitnya mungkin ya. Tapi memang, sepertinya memang seperti itu. Berputasi itu maksudnya terindeks oleh skopus dan web of science. Jadi, skopus dengan web of science ini yang akan menentukan. Berarti kalau mereka mengindeks, berarti bagus. skopus dan web of science ini adalah pengindeks ya. Bisa kita baca di sini ya. Sebelumnya yang pertama itu yang kita tahu pengindeks itu adalah web of science. Sebelumnya, sebelum dinamakan Clarified Analytics, dia disebut sebagai Thompson ya. Sekarang tukar nama ya. Was ini adalah yang pertama dan dulu satu-satunya. yang untuk mengindeks artikel-artikel tadi yang dalam jurnal. Tapi beberapa tahun berikutnya, sehingga saya sekitar tahun 2004 itu, ada sebuah perusahaan baru, LCP dengan skopus-nya. Ini adalah pesaing dari web of science. Kalau Clarified ini dia basenya Amerika, USA. Sedangkan skopus ini basenya adalah Eropa. Dan kalau kita lihat di sini, saya ambil dari Wikipedia, Skopus itu sudah ada 5.000 penerbit ya. 5.000 penerbit, 20.000 diantaranya merupakan jurnal tertentu sejawat. Kalau kita banding-bandingkan antara skopus dengan was ini, memang skopus ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan web of science. Kalau kita lihat kronologisnya, bisa kita cek di Wikipedia. Karena skopus ini cakupannya lebih luas, web of science ini memperkenalkan, ada istilahnya di sini yang nomor 3, Emerging Source Citation Index, Sebetulnya ini kompetisi untuk menyaingi skopus supaya cakupannya lebih luas. Dan skopus tidak tinggal diam. Skopus tentu, ini namanya persaingan. Dan sepertinya persaingan ini menguntungkan kita. Kalau web of science itu ada istilahnya yang kita kenal sebagai impact factor. Skopus memperkenalkan pula, itu sekitar tahun 2016, kalau SC ini tahun 2015. Tahun 2016, skopus memperkenalkan yang tadi namanya side score. Sama, itu adalah ukuran banyaknya citasi. Ada yang per 3 tahun, ada yang per 2 tahun. Sampai sekarang, saya sendiri sebetulnya waktu pertama membuat penelitian dengan keampuan di Universitas Islam Negeri Kuwinsusko, ada istilah Q1 skopus. Saya pun sebetulnya sebelumnya tidak mengenal Q1 skopus. Di sini ada kakak Yulita. waktu kami S3 itu yang ada, yang kami kenal itu Q1-nya web of science. Tidak ada yang lain, ada impact factor. Kalau ada impact factor, jelas itu punya web of science, bukan yang lain. Tapi rupanya memang setelah karena memang di tempat kita skopus itu lebih populer, bisa dikatakan seperti itu, dibandingkan web of science. akhirnya saya cek oh iya, memang skopus ini sejak tahun 2016, dia memperkenalkan namanya side score. Tujuannya tadi untuk kompetisi. Kalau kita banding-bandingkan mana yang lebih baik, itu sebetulnya relatif juga. Nanti kita lihat satu-satu, ini hanya pengantar antar skopus dengan website. web of science. Bisa kita bandingkan, kira-kira mana yang lebih bagus. Tadi cerita tentang web of science atau kita singkat saja dengan WOS. Dan satu lagi skopus. Kalau mungkin lebih tepatnya kita buka mungkin boleh yang kawan-kawan yang lain buka Chrome. terima kasih. Pak Pahli sudah keluar skopus-nya Pak Pahli di situ. Chrome-nya Pak Pahli. Ya, kamu yang lain boleh masuk ke skopus ya. Boleh, kalau ragu kita ketikkan aja skopus begitu ya. Ini tadi sudah di-share oleh Pak Pahli, bisa kita masukkan yang sudah menerbitkan di skopus. Bisa kita cek nama kita sendiri, mungkin di sini saya cek nama kita. Masukkan aja last name. Nama saya, sebetulnya kalau kita analisa, ini bukan last name, ini bukan nama orang tua Pak Pahli. Ya, biar lebih cepat nanti bisa kita filter dengan memasukkan nama kampus kita. Ya, boleh. Ya, biar Bapak-Ibu mungkin nggak ngantuk atau bisa dicoba langsung di Chrome-nya ya. Ya, skopus, ini sebetulnya kalau persi lengkapnya ini bayar. Ya, tapi kalau untuk mencek nama kita mungkin ya, nama berapa dokumen yang sudah kita terbitkan, berapa H-index ya. Bisa kita cek di fitur di sini ya, skopus. Masukkan aja di Google itu skopus ya. Ya, jadi sudah dibahas oleh Pak Pahli. Ya, di sini saya mulai menerbitkan itu. Ya, kalau kita lihat dari situasinya. Ya, paper saya pertama waktu saya S3 itu tahun 2010 ya. Ya, tahun 2010 tentu, tahun 2010 belum ada yang men-side lagi ya. Mungkin dimulai pada tahun 2011 tentunya. Ya, kalau kita lihat grafiknya ya, mudah-mudahan nanti tahun 2020 dan berikutnya naik ya, Pak Pahli. Ya, tadi kita cerita tentang skopus. Ya, cerita apakah paper itu gratis atau bayar ya. Bisa kita, mungkin ini saya contohkan aja ya. Saya contohkan paper saya sendiri. Paper yang baru terbit ya. Saya kopikan ini. Control C ya. Kita buka langsung. Ya, untuk menentukan paper itu gratis atau enggaknya, kita lihat di sini. Kita lihat ke bawah. Kita mau download. Ya, coba kita download. Kita lihat di sini. Tidak bisa di-download ya. Bentar, Pak Pahli. Ya, di sini ada tulisannya get access ya. Ya, artinya saya sendiri waktu mengirimkan artikelnya enggak bayar. Ya, artinya autornya, penulisnya enggak bayar ya. Tapi yang mau download, bayar ya. Ya. Oke, sudah keluar apapunnya Pak Pahli. Maaf ya, kawan-kawan. Ya, tadi cerita kita tentang, ya, ini yang matematika paling suka, kok Rina Cartesius ini ya. Ya, saya buat ada sumbu mendaftar, ada sumbu vertikal, ada penulis di sini ya. Ada pembaca ya. Tadi yang saya tunjukkan di situ, saya sebagai penulis, ya. Ya, penulis gratis ya, penulis atau kita bolehlah dengan kita istilahkan sebagai penulisnya negatif. Ya, penulisnya negatif, gratis, tapi pembaca, ya, bayar. Ya, artinya pembaca itu positif, harus bayar. Ya, itu tipe yang pertama ya, di jurnal itu. Ya. Perpoinnya enggak nampak, Pak. Perpoinnya enggak nampak. Perpoinnya enggak nampak. Perpoinnya enggak nampak, ya. Share screen. Sebelah kiri, paling atas. Ya. Ya, itu dia. Mohon maaf, ya, ini mas percobaan ya, Pak Wahli. Ya, siap. Tipe yang pertama tadi, ya, di kuadron kedua itu penulisnya enggak bayar. Ya, pembacanya yang bayar, ya. Kalau yang tipe pertama ini nanti kita diskusikan lah, ya. Sejauh ini saya tidak pernah menjumpai tipe yang kuadron satu ini, ya. Kita ngirim penulis itu bayar, pembaca juga bayar, ya. Itu tipe yang ini, sampai hari ini saya belum saya temukan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe yang kedua, atau kuadron tiga. Ya, kita sebagai penulis enggak bayar, gratis. Ya, pembaca juga enggak bayar, ya. Itu kita kembali ke Chrome, ya. Saya ambil salah satu artikel saya ini, yang juga baru terbit di Elsevier. Boleh kita cek, ya. Nampak Pak Marli, apanya Pak Marli, Chrome-nya? Nampak, nampak. Kita cek, ya. Ini di Elsevier. Kita lihat. Baru saja terbit. Ini saya tidak bayar waktu mengirimnya, ya. Apakah bisa kita download? Kita cek, download. Ya, bisa, ya. Jadi, yang ini, tipe yang di kuadron ketiga, penulisnya enggak bayar, pembaca juga enggak bayar, ya. Ya, mungkin ini yang paling bagus, ya. Itu di tipe yang ini, di kuadron ketiga. Ya, penulisnya enggak bayar, ya. Pembaca juga tidak bayar. Artinya, ya, semua orang bisa melihat. Ya, itu yang tipe yang kedua. Kita akan melihat tipe yang terakhir, ya. Ya, penulisnya bayar, ya. Kita ngirimkan bayar. Pembacanya yang gratis, atau di sini negatif, ya. Ya, tipe ini juga ada. Saya perlihatkan tipe yang ketiga ini. Ya, ini salah satu artikel saya di jurnal Natur, ya. Ya, saya copy yang ini. Ya, ini kita lihat di sini open access, ya. Ya, artinya pembacanya tidak bayar. Ya, ini seingat saya dulu bayarnya sekitar 1.600 dolar, ya. Ya, tentu saja ini yang bayar, ya. Ya, mungkin seperti Kak Yudita paham, itu ada proyek dari Universitas Kebangsa Malaysia, ya. Jadi mereka itu setiap 50 ribu ringgit proyek itu boleh, ya, dapat minimal satu Q1 web of science, ya. Ya, jadi mereka ada duitnya, ada dananya. Ya, jadi memang skopus atau wos ini sekarang memang hal yang sangat penting, ya. Kalau di Malaysia, kalau dapat duit 50 ribu minimal satu ASI, satu Q1 ASI, ya. Kalau seandainya tak tercapai, ya, itu mungkin tak dapat proyek lagi, ya. Apalagi tadi Pak Pahli cerita, ya, saya sendiri belum semuanya paham, itu Pak Pahli, ya. Ya, untuk skopus ini sangat-sangat penting untuk kenaikan pangkat, ya. Ya, ke lektor kepala, ke profesor, ya. Jadi memang kalau yang mungkin posisinya di, ya, seperti di Lektor 300 itu, ya, berburu ibaratnya, ya. Ya, ya, sibuk, ya. Kalau kita lihat di YouTube, di mana-mana itu berburu skopus, itu aja ceritanya. Ya, dan memang skopus ini sangat penting. Dan mungkin nanti ada kawan-kawan yang masih S2 atau yang mau S3, ya. Ya, setahu saya di Malaysia itu, untuk mendapatkan GRE, ya, asistem di labor, ya. Ya, itu memang harus ada skopus, Pak Pahli. Kalau tidak ada, memang tidak akan dikasih. Ya, kalau dulu tidak masalah. Ya, jadi kalau sekarang, ya, S3 itu mahasiswanya tak semua dapat diarei lagi, ya. Tergantung ada nggak skopusnya. Kalau ada, baru dikasih. Ya, itu sangat. Jadi memang sangat penting sekali kita mempunyai publikasi minimal di skopus, ya. Ya. Kita lanjutkan, ya. Saya sendiri belum pernah, nih, Pak Pahli, mencek di skopus ini nama Pak Pahli, ya. Coba saya cek, ya. Ya. Mungkin kawan-kawan yang lain boleh dicek namanya sendiri, ya, bagi yang sudah. Ya. Apa nama pangkalnya, Pak Pahli? Ini, Muhammad yang awalnya, Muhammad. Muhammad Pahli, berarti F di sini, ya. Mu. Mu, mu. M-U. Muhammad. Ah, ya. Satu baru itu, Pak Habibie. Lagi proses, satu lagi sama Pak Habibie. Kita cek nama Pak Pahli, ya. Muhammad Pahli. Zatrahadi aja di belakangnya, Pak. Ada rupanya namanya yang. Zatrahadi belakangnya. Zatrahadi adalah, First name-nya, First name-nya, Muhammad. First name-nya Muhammad. Last name-nya, Zatrahadi. Last name-nya di sini, Pak Pahli. Ah, ya. Zatrahadi, ya. Ya. M, ya. Itu M, titik. Yes. Ya, karena memang ada beberapa kawan-kawan, ya. Tidak juga. Belum pernah coba, Pak Pahli, ya. Mencari. Sudah. Sudah ada. Sudah ada. Tapi tak terbiasa dia menggunakan ini. Buatnya ada itu, Pak Habibie. Apa. Ya, karena memang Zatrahadi. Terpake spasi, Pak Pahli. Tidak, tidak. Yang di author First name-nya, Muhammad aja, Pak. Muhammad. Di sini, ya? Ya, Muhammad. Oke. Ah, ya. Oke, nantilah Pak Pahli kita coba. Oke, saya lanjutkan tadi, ya. ke... Ini dia. Ya, oke. Ini balik-balik antar screennya agak sedikit canggung, Pak Pahli. Ya, tadi kita lihat tadi ada wordpoint-nya sudah jumpa, Pak Pahli. Sudah sampai. Ya, sudah. Oke. Ya, memang tidak tidak sama. Apa namanya dengan langsung kita pindah-pindahan tetap itu mudah. Ya, jadi tipe yang keempat tadi, ya. Penulis penulis bayar. Kita sebagai pengarang bayar. pembacanya gratis, ya. Jadi, kalau kita bandingkan apakah bayar itu jelek? Ya, enggak juga, ya. Ya, enggak juga. Ya. Bisa kita cek di... Kita kembali ke Skopus tadi, ya. Kita cek. Kita lihatlah side score scientific report ini kita bandingkan dengan yang gratis tadi, numerical head transfer, ya. Kita kembali ke Chrome, ya. Itu ada di chat-chat Zoom-nya, Pak Habibi. Skopus ID kami. Di... Entar, entar. In meeting. Ah, ya. Entar. Ini dia. Tuh. Coba di-click, Pak Habibi. Di chat. Di chat Zoom. Oh, ini ya. Nah, itu dia. Zat. Ya. Ya, satu artikel baru. Ya. Saya sendiri kenalnya nama Pahli, ya. Rupanya namanya panjang, Pak Pahli. Siap, siap. Tadi, Pak Pahli. Ya. Oke. Ini udah. Kita cek, lah. Tadi ada yang bayar. Ada yang gratis, ya. Siap. Saya kira, ya. Tentu gratis lebih bagus menurut kita, ya. Tidak juga. Kalau kita lihat, coba kita cek empamanya ini. Ini pengarangnya adalah apa? Jurnalnya adalah numerical transfer, ya. Kita masukkan aja ke Skopus, ya. Kita cek. Kita masukkan ke sini. Numerika high transfer, ya. Ini, ya, keluar ini. Ya. Size skornya 5.2, ya. 90 persen. Berarti ini dia berada posisinya di Q1, ya. Di Q1. Coba nanti kita bandingkan dengan yang tadi. Yang ini tadi ada di kuadran kedua, ya. Kuadran kedua sebagai penulisnya gratis, tapi yang baca bayar nanti kalau mau download, ya. Kita bandingkan dengan scientific report, ya. Oke. yang ini. Kita tes jurnal di scientific report. Saya copy aja. Ya, tadi ingat 5,2, ya, Pak Pahli, ya. Scientific report. Yang ini ada di kuadran ke-4, tadi, ya. Ya, kuadran ke-4, ya. Coba kita lihat. Ya. Ini size skornya 7.2. 7,2. Dan tadi, kalau tadi 90 persen, ini 93 persen, artinya posisinya itu lebih tinggi, ya, Pak Pahli, ya. Dan kawan-kawan yang lain, ya, Bapak Ibu sekalian. posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi, ya. Yang dikuadran ke-2, tadi. Ya, nomor KH transfer, ya. Yang ini penulisnya bayar, ya. Memang kalau, walaupun bukan dari duit sendiri, mungkin, ya. Duit proyek, ya. Ya, itu sudah. Jadi, semestinya kalau dia bayar itu kualitasnya rendah, tanda. Ya, ini sudah ada contohnya, ya. Ya, coba kita kembali lagi ke PowerPoint. Ya, jadi yang jurnal itu biasanya yang banyak itu memang di kuadran ke-2 dengan kuadran ke-4. Lebih banyak ya, kalau seperti Elsevier, ya, lebih banyak yang penulisnya itu yang gratis, ya. Jadi, kadang-kadang kalau kita lihat, banyak di YouTube itu judulnya mencari jurnal skopus yang gratis, ya. Memang dominannya gratis, ya. Saya sendiri kadang agak sedikit apa namanya, berkerut kening saya kalau orang mencari jurnal yang gratis, ya. Kalau kita, bisa kita lihat nanti, ya. mungkin mayoritas itu gratis, ya. Mayoritas itu gratis, yang bayar itu sedikit, ya. Jadi, kalau mencari jurnal yang gratis, itu banyak piwernya biasanya, Pak Pali, ya. Sebetulnya terbalik juga, mencari jurnal yang bayar seharusnya, kan. Mencari jurnal yang bayar, ya, karena memang lebih banyak yang, kalau kita lihat banyak yang gratis dibandingkan dengan yang bayar. Jadi, kalau kita bandingkan apakah hubungan dengan kualitas di sini mungkin tak nampak kalau kita buat di dua dimensi seperti ini, ya. Kalau saya mengilustrasikannya lebih tepat mungkin seperti ini, ya, kawan-kawan Bapak Ibu, ya. Yang lain, ya. Ya, memang ini sangat matematika sekali, ya. Ya, Kak. Mungkin kalau Kak Yulita biasa ini, mungkin yang dari jurusan matematika, ya. Kalau dari jurusan agama nanti Insya Allah nanti ada kita tunjukkan, ya. Tapi memang lebih mudah memahaminya itu kalau kita buat dalam tiga dimensi seperti ini, ya. Kalau di dua dimensi itu ada kuadran satu, dua, tiga, empat, ya. Kalau kuadran pertama penulisnya bayar, pembaca bayar, ya. Itu saya belum pernah jumpa. Yang banyak itu memang di kuadran saya menerbitkan itu di kuadran dua, ya, kuadran tiga, atau di kuadran keempat kalau untuk di dua dimensi. Ya, kalau kita lihat untuk tiga dimensi, ya, mungkin ini bisa lebih lebih ini, lebih tepat, ya. Ya, sebagai penulis, ya. Kita berharapkan yang negatif atau gratis, ya. Pembaca juga. Kalau di sini Y-nya ke depan ini yang negatif, ya. Ya, dan berikutnya reputasi. Jadi kita kalau tadi yang paling bagus itu memang di kuadran ketiga, pembaca penulisnya gratis, pembaca gratis, ya. Kalau di sini yang paling baik, ya, tentu penulisnya gratis, pembacanya gratis, negatif-negatif, dan itu ke atas, ya. Atau kalau kita lihat, ya, mohon-mohon yang bukan matematika, itu ada di kuadran ketiga, ya. Artinya mungkin yang ini lebih tepat mungkin, ya, dibandingkan dengan yang tadi, kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Kalau di ini ada 8 kuadran, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, ya. Ini mungkin ilustrasinya, ya, supaya mungkin Bapak-Ibu juga sebetulnya sangat banyak tipe-tipe penerbitan itu, ya. Ya. kita lanjutkan. Ya, di samping tadi kita juga ya sebelum menerbitkan ada hal-hal yang harus kita hindari mungkin di sini, ya. Ya, jadi jurnal itu, ya, karena ini memang tadi kita singgung, ini juga bisa menjadi bidang komersil, ya. Jadi, banyak sekali ya, kalau kita lihat orang menerbitkan, ya, di jurnal, redatory jurnal, ya. Bisa kita cek, buka aja di sini. Ya, dimasukkan aja di Chrome itu, bell list nanti keluar, ya. Boleh kita tes, ya. Oke, masukkan di sini. Ya. artinya ini adalah bell list ini dia memuat jurnal, juga publisher, ya. Kita cek salah satunya. Saya tadi cek yang ini yang menarik ada ARPN, ya. Ini jurnal Pakistan, ya. asyik. Kita coba aja salah satunya. Ya, ini ASEAN online jurnal. Ya, kita tes ini. Kita masukkan yang ini ke yang bawah ini, ASEAN jurnal teknologi. Kita masukkan ke Skopus, ya. Kenapa jurnal ini harus kita hindari? Masukkan ke kita cek ya. Kenapa ini harus kita hindari? Oke, kalau kita lihat ini malah tidak terindeks Skopus, ya. Jadi, sini tidak terindeks Skopus. Kita cek yang lain. Ya, juga tidak terindeks atau kita tukarlah dengan yang ini. Ya, dia mengklaim terindeks Skopus dan tetapi kenapa harus kita hindari, ya. coba saya ambil yang ini untuk scientific research. website. Nampaknya websitenya tidak. Oke, ini. kita lihat apakah dia terindeks Skopus atau tidak. Kita cek di sini. Sepertinya belum, ya. bell list ini dia membuat list ini tidak semuanya yang terindeks Skopus, ya. Oke, ini yang sudah saya cek. ini ada jurnal ARPN, ya. Ini terindeks Skopus, ya. Coba kita masukkan. RPN Jurnal Engineering, ya. Skornya 1.2, ya. Posisinya ada di Q3, ya. Q3. Coba kita cek. Kenapa ini harus kita hindari? kalau kita lihat, ya. Ada memang beberapa jurnal yang biasanya kalau sudah masuk ke bin list itu dia nanti akan discontinue, ya. Ini sepertinya masih, ya. Dari tahun 2011 sampai sekarang masih. coba kita lihat, ya. Kenapa ini harus kita hindari? Kita lihat pada tahun 2009 satu dokumen, ya. 2011 86, ya. Naik dan tahun 2013 turun lagi. Tapi kalau kita lihat tahun 2015 2016 sampai 2017 ya. Ini per tahun, ya. Ini ada 2.000 dokumen, ya. 2.000 dokumen yang sepertinya ini tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal dan ini harus kita hindari, ya. Di samping sebetulnya di samping skopus kita lebih mendapatkan informasi yang banyak itu, ya. Ada namanya Skimago, ya. Coba kita masukkan ke tab yang baru. Kalau Skimago ini, dia disebutnya di dalam websitenya Power by Skopus, ya. Sepertinya ini bukan punya Skopus, tapi memang database-nya mereka mengambilnya ke Skopus, ya. Kalau di Skopus ini tidak nampak, ya. Tapi kalau di Skimago ini, ya. Di sini ada H-index-nya. Yang menarik itu adalah yang di sini, di bawahnya. Ada komen, ya. Kalau kita baca komen-nya, ya. Seperti ini 4 bulan yang lalu, I submitted my paper to this journal, Bipo 3 Ego, Tidak ada respon, ya. Ada yang ceritanya sudah kirim duit, tapi this journal took my money, ya. Sudah bayar, tapi tidak terbit, ya. Walaupun kalau kita cek tadi di Skopus, dia masih terindex, ya. Belum discontinue, ya. Tapi ini sedapat mungkin harus kita hindari, ya. Skimago ini, ya, beda dengan Skopus, dia gratis, ya. Boleh kita lihat di sini. Skimago itu, ya, di sini developed by Skimago Lab, ya. Power by Skopus, ya. menurut saya dia bukan punyanya Skopus, tapi ya power-nya atau baterai-nya mungkin dari Skopus, ya. berarti kalau Skopus-nya ini mati, dia juga ikut mati, ya. Skimago ini. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, itu tadi tentang jurnal yang terindikasi predator, ya. memang tidak semua yang di sini, betul, ya. Bisa kita cek, ya, tadi di Skimago itu bisa kita baca komen penulis yang lain, ya. Ada seperti American Scientific itu, ya, ada beberapa jurnal yang memang betul-betul bagus, ya. Tapi ada juga memang beberapa artikelnya, ya, sain, tapi masuk bidang agama, masuk, ya, tentang korupsi di Indonesia juga masuk, ya. Ada kawan-kawan yang lain katanya, kalau sedapat mungkin, janganlah mengirimkan paper yang banyak pengarang Indonesia-nya, ya. Seperti itulah kira-kira, ya. Sebetulnya bukan hanya orang Indonesia, jadi ada pengarang yang banyak dari Pakistan, India, Bangladesh, ya, itu sedapat mungkin dihindari, katanya, ya. Kita khawatir nanti sudah terbit di situ, itu tiba-tiba discontinue, ya. Oke, kita ke, ya, untuk menuju yang mungkin sudah punya Q1, ya, seperti Kak Yulita, ya, sudah banyak Q1-nya, ya. Ya, mungkin Bapak-Ibu yang belum punya Q1, ya, sekurang-kurangnya kita tidak ada salahnya, kita bermimpi dulu, ya. dengan ikut dengan ikut webinar ini mungkin kita sedikit akan terbuka, sebetulnya menerbitkan di Q1 itu mungkin tidak seberat yang kita bayangkan, ya. Ya, ini sudah saya buat tadi, ini dari Skimago, ya, numerical transfer itu, ya, itu publisher-nya Taylor, ya, ini adalah publisher yang besar itu ada LCPR, ada Springer, ya, ya, ada Natur, ya, sekarang Springer dengan Natur sudah gabung, ya, ada Emerald, ya, untuk peringkat Q1-Q2-nya itu bisa kita lihat nanti di Skimago, ya. Ya, ini kalau saya analisa yang pertama, ya, kita mau menuju publikasi di Q1, ya, yang pertama itu kita harus kita petakan kemampuan dulu, ya. Kalau di peta itu, kalau kita lihat Indonesia ada di atasnya Australia, ya, di bawah Benua Asia, itu peta posisi Indonesia, ya. Ya, kalau kita itu di mana posisinya, ya. Mungkin di sini saya masukkan ya, yang atas ini, ya, semua orang tahu ini foto Einstein pada tahun 1905, ya. Beliau sudah punya artikel memang, ya. Sudah punya artikel di jurnal berbahasa Jerman, ya. Yang jelas kita mungkin hanya paham judulnya, Annalen Fisik, ya. judul jurnalnya. Ya, tentu isinya ini tentang, ya, kita persingkat aja, walaupun bisa kita download gratis, ini saya kalau membacanya memang tidak begitu paham, ya. Ya, mungkin ini, ya, kalau ceritanya, ya, ini tentang MC Quadrat, ya. Tentang, apa namanya itu, reaksi berantai itu. Ya, yang ini sebetulnya mungkin awalnya hanya adalah sebuah artikel, ya. Tapi nanti kalau kita lihat tahun ke tahun sampai ke Perang Dunia Kedua, ya, lahirlah, ya, mungkin ini awalnya, mungkin, ya. Dari artikel ini sampai dapatlah produknya bom atom, ya, kita sedikit banyaknya, ya, bagaimanapun juga, ya, itu juga akan sangat berpengaruh kepada Indonesia terutama, ya. Ya, mungkin kalau tak ada bom atom, nggak tahu juga, ya. Ya, itu mungkin kronologisnya mungkin, ya. Jadi yang pertama itu, kita berada di mana? Ya, apakah tentu kalau kita instant, mungkin setiap menulis pasti diterima, ya, Pak Pahli, ya. Ya, kalau kita instant, ya, apa, ya, semua artikelnya itu, ya, instant itu katanya, ya, saya tidak juga temukan menulis abstrak itu E sama dengan MC kuadrat aja selesai abstraknya. Ya, kalau kita mungkin menulis abstrak itu, ya, banyaklah pedoman-pedoman, ya, kalau kita sekali ber-instant, ya, kasih aja itu selesai. Nggak ada yang berani nolak, mungkin, ya. Jadi yang pertama itu kita, posisi kita di mana, ya. Atau mungkin kalau kita buka skopus, kita lihatlah H-index kita mungkin berapa, ya. Jadi memang kalau sekarang ini semuanya diukur dengan H-index, ya. Jadi kalau kita ingin menerbitkan tadi, ya, tentu kita harus berkolaborasi dengan orang yang H-index-nya lebih tinggi dari kita. Ya, ini mungkin langkah kedua setelah kita memetakan potensi kita itu di mana, yang ini sangat penting sekali, ya. Yang pertama itu kita, ya, mungkin kalau level kita tadi posisinya tidaklah begitu tinggi, ya, kita harus meminta bimbingan kepada yang lebih ahli, ya. Ya, mungkin ke profesor dengan H-index-nya yang sangat-sangat tinggi, ya. Ya, bisa kita minta bimbingan mereka. Dan, ya, mungkin saya tunjukkanlah di sini, saya sendiri, ya, menyadari keterbatasan, makanya saya selalu meminta kepada profesor-profesor yang berpengalaman, ya, saya kirim aja email. Mungkin di sini saya share, lah, salah satu email saya, ya. Oke, sudah keluar Pak Pahli, PDF-nya. Oke, ya. Saya sangat menyadari bahwa posisi kita itu memanglah levelnya mungkin belum tinggi. Saya, ini tahun 2018, ini saya mengirim, ini mungkin berdasarkan pengalaman saya, kita lihat, kita mencari pengarang yang pakar di bidang kita. Saya meminta, ini Profesor Galambas, ini saya bertanya, ini ada ceritanya, dan Alhamdulillah dibalas dengan jawaban yang ini, artinya usaha kita itu dengan mengirim ke email untuk bertanya, ada jawabannya. Itu mungkin salah satu. Dan dengan Profesor Galambas ini saya sudah ada, ini awalnya, sekarang dengan beliau ini ada sekitar lima paper ya Pak Pahli ya. Ada tiga yang sudah publish, dua lagi sedang revisi ya. Ini mungkin, itu maksud saya, yang pertama itu kita harus bertanya kepada yang ahli ya. Ya, itu maksudnya. Oke, berikutnya ya. Ya, ya mungkin kenapa Profesor Galambas tadi mungkin mau ya. Jadi sebetulnya juga, walaupun beliau profesor, mereka juga punya keterbatasan dalam waktu mungkin ya. Mereka mau bersama dengan kita. Jadi itu namanya kita berkolaborasi ya, dan ya bangun networking atau mungkin jaringan ya. Kita lihat di sini, mungkin dari salah satu penulis ya, ini kolaborasi dengan grup pertama, kolaborasi dengan grup kedua ya. Ini mungkin saya tunjukkan, ya salah seorang juga, kalau tadi saya menunjukkan orang Pakistan ini ya, banyak jurnalnya yang terindikasi predator ya. Tidak semuanya, jadi berikut saya tunjukkan penulis dari Pakistan bisa kita... Tidak semuanya, saya tunjukkan penulis dari Pakistan. Oke. Pak Pahli sudah keluar Chrome-nya? Oke, ya ada, ya kita tadi cerita tentang kolaborasi ya, kolaborasi. Ya ini kalau di bidang saya ada seorang pengarang ya, ya namanya T. Hayat ya, kita cek. Ini salah seorang ya, jadi kita harus adil pula ya. Orang Pakistan tadi banyak yang terkesan, apa, terindikasi predator ya. Salah seorang pengarangnya mungkin kalau di bidang matematika itu dia H-indiknya sudah di sini 102 ya. 102. Dengan, kita lihat, dokumennya 2.000 ya. 2.000 ya. Ya kita mungkin dapat 20 pun sudah senang sekali ya. Kalau Profesor T. Hayat ini dia sudah menerbitkan 2.000 lebih paper ya. Kebetulan di sini saya menggunakan skopus yang gratis, jadi kita tidak bisa melihat dari publikasinya per tahun ya. Kalau yang skopus yang bayar, bisa kita lihat, saya sudah cek kemarin ya. Profesor ini hampir satu hari dapat satu paper, Pak Pahli. Satu hari, satu skopus ya. Dan skopusnya itu ya, kalau kita lihat, mayoritas Q1 semua ya. Di sini bukan itu yang ingin saya tunjukkan ya. Beliau ini kalau kita lihat di sini ada koautornya 1.533 koautor. Artinya, dia banyak skopus ini, sedikit banyaknya tentu ada pengaruh dari jumlah koautornya. Dia ada 2.000-an ya, dengan koautornya 1.500 ya. Itulah yang maksudnya tadi yang networking tadi ya. Ya, kita kembali. Tidak keluar, Pak Pahli, kuat poin ya. Ambil share screen bagian sebelah kiri atas, Pak. Ya. Share screen bagian kiri, bagian paling atas. Nah, itu dia. Oke. Ini tadi tentang bangun jaringan tadi ya. Sudah. Sudah keluar, Pak Pahli? Sudah. Oke. Mohon maaf ya. Ini kadang nanti khawatir sudah cerita kita tentang ini, tapi tak keluar. Itu yang berikutnya ya, kita harus update juga ya ilmu kita. Yang kedua, yang ketiganya itu ya, kita harus selalu mengupdate informasi dan keilmuan. Ya, ini saya bersama ya, ini prop sahir ya, dengan pembimbing S2, S3 saya, prop hasim ya. Ya, jadi ini adalah salah seorang pakar ya, pakar di bidang matematika ya, dengan teorinya fractional differential equation ya. Kalau kita lihat ya, ingin saya memperkenalkan Google Scholar ya, bisa kita kembali ke Chrome lagi ya. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita punya skopus yang berbayar ya, itu semuanya cukup dengan skopus yang bayar saja, Pak Pahli ya. Tapi kalau nggak ada ya, kita harus kadang-kadang ke Skimago, kadang-kadang kita ke Google Scholar ya. Ya, coba saya masukkan ya, jadi sebetulnya Google Scholar ini, ya kalau saya sendiri masih menggunakan Google Scholar dengan yang pertama gratis, yang kedua, kecepatan searchingnya sangat cepat sekali ya. Kadang-kadang di skopus itu macam tadi sering terjadi, kadang-kadang hang, kadang error ya. Tapi kalau di Google Scholar ini, insya Allah tidak ya. Ya, kita bisa kita search cepat sekali ya. Ya, ini Prof. Sahir Momani ya. Jadi, kalau profesor-profesor itu sekarang yang dikerjarnya bukan lagi skopus, 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 wos ya. Ya, mereka itu sudah mencari angka ini, sitasi ya. Ya, artinya semakin banyak dikutip orang ya, itu artinya artikel itu sangat berkualitasnya. Ya, jadi saya dengan Prof. Sahir Momani ya, adalah pakarnya di bidang fractional differential equation ya. Ya, itu mungkin salah satu cara ya, waktu kita kunjungan-kunjungan itu kita cari ya, kita gali ilmu. Ya, mungkin ada ya, kadang-kadang profesor itu biasanya dengan senang hati. Ya, dengan senang hati ya, mungkin macam tadi bisa karena waktunya terbatas ya, kita menulis ya, mereka dengan senang hati mengasih ide-ide yang mungkin karena mereka sangat sibuk, tidak sempat ya. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa lama lagi waktunya, Pak Pahli? Masih ada 30 menit lagi. 30 menit lagi, ya. Nanti diingatkan, Pak Pahli, karena terlalu asik kan, ya enggak? Siap, siap. Oke, berikutnya. Ya, ini mungkin yang selama saya kolaborasi dengan beberapa pengarang di, terutama di, terutama di, Ya, itu yang pertama, mereka membuat, apa namanya, literatur review-nya itu, atau di introduction-nya itu, banyak, ya, targetnya skopus ya, targetnya skopus, tapi introduction-nya banyak yang tidak skopus ya, itu mungkin kesalahan yang pertama. Ya, artinya kita harus, kalau pingin terbit di Q1 skopus ya, introduction-nya itu semuanya ya, harus Q1 skopus ya, begitu. Ya, kalau umpamanya kita ingin mengirimkan, ya, jurnalnya itu nanti yang berbahasa Inggris ya, ya, kita juga harus menulis, awalnya itu dimulai dengan bahasa Inggris ya, jangan nanti kita buat dalam bahasa Indonesia, kita translate, ya, ini contohnya ya, mungkin boleh coba di Google Translate ya, belah ketupat, umpamanya, ya, kalau kita translate, jadi lucu ya, cut the rice cake, kita tanya, kan ya, sebetulnya yang tepat itu, ya, ini mungkin saya tunjukkan contoh, ya, kalau kita buat bahasa Indonesia-nya, nanti kita translate, ya, ya, kalau translator-nya itu ilmunya tanggung, ya, jadi lucu, ya, bisa aja kita kirim ke translator yang bagus, tapi mungkin biayanya, ya, akan lebih tinggi, ya, ya, jadi, menulis itu kalau kita targetnya untuk jurnal yang berbahasa Inggris, ya, itu harus bahasa Inggris, awalnya seperti itu, ya, jangan dibuat Indonesia dulu, lebih mudah, nanti jadi bermasalah, ya, yang tadi kalau misalnya kita mengirimkan ke skopus, ya, introduction-nya itu harus juga semuanya terindeks skopus, ya, itu yang penting untuk diperhatikan, ya, oke, berikutnya, ya, dalam menulis itu, ya, yang pertama kita tentukan dulu adalah topik, ya, topik, ya, ini ada speed literature review, ya, speed literature review, kita dengan Google Scholar tadi, ya, contohnya, ya, saya sekarang ini sedang berminat meneliti tentang augmented reality di matematika, ya, kita tahu sekarang kan kita ada namanya potomat, ya, ya, mungkin ini saya sendiri kalau, ini temuan saya sebagai guru, ya, kalau kita mengasih soal-soal yang gaya-gaya yang lama, itu mungkin anak-anak kita, siswa itu dari rumah, ya, mungkin hanya 2-3 menit selesai, ya, dengan menggunakan, ya, salah satu software itu ada potomat, ya, ya, sama dengan juga bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, kalau seandainya guru-guru masih mengasih tugas kayak translate itu, ya, mungkin anak-anak 2-3 menit selesai, ya, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, ya, 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 kadang-kadang guru-guru itu, ya, seperti anak-anak saya, dia mengasih mas soal-soal seperti dulu, ya, IPS, batas-batas Sumatera, ya, apa, ya, tanya aja Google Scholar, Google selesai, itu kan, ya, jadi, makanya saya tertarik, ya, ini sedang saya, ini baru mulai, ya, ya, kalau di Google Scholar yang tadi, ya, ini kelebihannya sangat cepat, ya, ya, kita cari ke Google Scholar, ya, sekarang saya sedang tentang augmented reality dalam ini, ya, dalam aljabar, ya, kita lihat di sini, ya, sudah ada, ya, jadi, sudah ada, ya, jadi, ini salah satunya kalau kita, ya, jadi, langkah berikutnya, kalau kita mempunyai punya ide, ya, kita cek dulu di Google Scholar, kita cari, ya, kita cari, ya, itu kelebihan dari Google Scholar, ya, nanti berikutnya, dari Google Scholar ini bisa kita masukkan ke skopos ini, untuk menyaring, ya, kira-kira paper paper yang terindeks Q1, Q2 yang kita masukkan, ya, Oke, berikutnya, ya, tidak kalah pentingnya kita juga harus peralatan penunjang, ya, ini peralatan, bisa dikatakan peralatan wajib, ini, kayak turnitin, ya, kalau sekarang kita mengirimkan artikel dengan similarity index-nya di atas 25 itu, ya, otomatis ditolak, ya, ya, kita harus cek dulu, ya, ke turnitin, ya, turnitin ini tidak gratis, ya, ya, biasanya kampus-kampus ini sudah langganan, ini, ya, berikutnya kita juga, kadang-kadang bahasa yang kita gunakan itu, istilah-istilahnya tidak tepat, boleh kita menggunakan, ada namanya Grammarly, ya, ini juga, kalau yang gratis itu hanya satu bulan, ya, dan yang lebih penting itu, ya, ini, referensi manager, ya, ada macam-macam ini, ya, kalau saya sendiri sebetulnya tidak menggunakan Mandeli EndNote dan yang lain-lain ini, saya cukup dengan menggunakan yang gratis, ya, ya, kenapa kita harus menggunakan referensi manager, ya, umpamanya sebuah artikel sudah kita kirim, ya, ada artikel saya yang terbaru ini, dalam satu minggu ini Pak Pahli sudah tiga kali reject, ya, tiga kali reject, ya, ya, saya kirim ke jurnal tentu target kita ke Q1, ya, ya, karena saya menggunakan referensi manager BIPTEK, ya, ya, itu mungkin dalam waktu setengah jam selesai formatnya, coba bayangkan kalau kita tidak menggunakan referensi manager, ya, mabuk juga kita mengubah ke format jurnal yang kita tuju, ya, ini nampaknya sepilih, ya, referensi manager ini, tapi ini, ya, kalau tidak kita gunakan, ini bisa menghabiskan waktu kita, karena kadang sampai bosan kita membuatnya, ya, 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 kalau tidak menggunakan referensi manager. Nah, ini yang juga penting, ya, membaca peluang, ya, membaca peluang, ya, umpamanya kalau kita mempunyai level, anggaplah H-index-nya tinggi, ya, itu kita bisa membuat bukan hanya artikel biasa, ya, ya, kita bisa membuat artikel review, tetapi kalau seorang beginner, pemula, jangan pula dikirim ke review, ya, ya, mereka akan melihat track record kita, ya, biasanya yang bisa mengirim ke artikel review ini H-index-nya sudah di atas 25 mungkin, ya, ya, kalau pemula, jangan pilih ini, ya, ini, ya, 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 otomatis akan ditolak, ya, jadi mereview paper itu bisa membandingkannya, ya, ada kalau di bidang saya itu ada seorang profesor namanya Magyari, ya, dari Rumania, itu kerja dia, Pak Pahli, dia hanya mereview punya orang, setahun itu dia banyak terbit, tapi tidak membuat artikel hanya mereview, mencari kesalahan orang, ya, jadi kadang-kadang juga itu harus jadi perhatian, jangan sampai artikel yang kita buat itu mengandung error, karena di dunia artikel skopus ini ada orang kerjanya mencari kesalahan, ya, hati-hati kita, ya, ya, itu kalau review ini, kalau level kita tinggi, kalau seandainya kita untuk pemula, ya, tidak ada salahnya kita memulai dari komprensi, ya, kita mulai dari komprensi, sekarang banyak komprensi, ya, ya, seperti IOP itu, ya, kadang-kadang dengan komprensi ini kita bisa berjumpa dengan pengarang-pengarang yang hak indeksnya tinggi, ya, kita bisa diskusi, bisa mendapatkan ide, ya, 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 saya sendiri biasanya membuat sebuah paper kalau rejectnya mungkin sudah sampai 10 kali, itu Pak Pali saya biasanya, ya, kirim aja lah ke komprensi, ya, biasanya komprensi ini otomatis diterima, biasanya, ya, itu kalau kita, ini cocok mungkin untuk pemula, ya, jadi kita, ya, dengan masuk, kalau ikut komprensi ini, kita cari di nama-nama pengarang yang ikut itu, ada mungkin yang ahli mungkin, ya, ya, kita, ya, tanya dengan mereka, kita cari, kita diskusi, ya, ya, mana tahu mereka mau membantu kita, ya. Oke, berikutnya, yang juga penting, ya, misalkan kita, ya, kita tadi bidang sains semua, Pak Pali, kita masuk ke bidang agama Islam, lah, ya, ke ini, ya, kita coba, Kita masuk ke skimago Oke, ya, kita masuk ke skimago Ya, ya, ini ada jurnal ranking, ya, Kita akan mencari sekarang ini jurnal yang untuk bidang Islam, ya, dengan mungkin di Q1 atau Q2, ya, Bapak-Ibu mungkin biar lebih interaktif bisa dilihat di sini, ya, Kalau Islam itu dimasukkan ke dalam bidang sosial sains, ya, Ya, subjek kategori Ya, coba kita ambil, kita ambil pendidikan, lah Ya, dilihat di sini ada, ya, ini Q1, Educational, coba kita akan mencari jurnal yang untuk Indonesia, ya, ya, ini ada Jurnal yang nomor tiga ini, jurnal on Mathematic Education, ya, itu sudah terindek Skopus, ya, ya, Q2, ya, bisa kita cek ini, ya, kita cek ke Skopus, ya, Jurnal on Mathematic Education, ya, Jurnal on Mathematic Education, ya, Jurnal, ya, ini, Jurnal Mathematic Education, ya, Kalau di sini, 84, coba kita cek ini, Ini batik Q1, ya, Ya, memang di Skimago itu dia update-nya Sekali tiga bulan, ya, Kalau kita lihat di sini Ya, ini sudah termasuk Q1, ya, ya, walaupun di Skimago tadi dia Masih dibuatnya di sini Q1, ya, ya, itu mungkin Jadi ada, ada, ya, karena memang yang Patokan kita tetap Skopus, ya, Skimago ini Database-nya, update-nya itu sekali Tiga bulan, ya, ya, misalkan Kita akan Mengirim ke ini, ke Jurnal Mathematic Education, ya, Ini publisernya Sriwijaya, ya, kita cari Homepack-nya, ya, Apakah Jurnal ini gratis Atau Bayar, ya, coba kita Cek, ya, mungkin bagi Bapak-Ibu Yang sudah paham Misalnya akan sangat mudah mencari Apakah sebuah jurnal itu Bayar atau grafis Bisa kita cek di sini Di about, ya About Coba kita cek Submission Submission, ya Submission author fee Autor fee Kita lihat di sini Oh, bayar Pak Wahli, ya Ya Dulu pernah saya cek ini Ini, ya, mungkin karena sudah Q1, ya Ya, bayar, bayar Sudah Q, dulu pernah saya cek ini Tak bayar Pak Wahli Ini sudah, ya Karena tadi sudah Sudah, apa namanya, ya Sudah naik ke Q1, kan Ya, jadi dia sudah Sudah bayar, ya Benar, benar Ya Tidak masalah mungkin Dan tidak begitu mahal, ya Ya, kita Ya, umpamanya target kita Adalah jurnal ini Kita Harus Kita lihat arsipnya Ya, umpamanya macam saya tadi Tentang Augmented Reality, ya Apakah cocok dikirim ke sini Coba kita lihat Ya, jurnal yang terbit terakhir, ya Ini volume 11, ya Ya, kalau kita lihat judul-judulnya, ya Ini tentang Ya, hanya satu Empat, ya Empat artikel Artikel, ya Sangat sedikit, ya Jadi mereka memang Pak Pali kayaknya Menjaga kualitasnya, ya Hanya empat Ya Satu volume yang ini Yang nomor tiga ini Hanya empat Papernya, ya Coba kita lihat, ya Masih nunggu, tuh Masih nunggu, ya Kita lihat yang volume 11, nomor dua Ini lagi, ya Ya, kita lihat di sini Ya Ya, ada ini Ya, berarti Ada Augmented Reality-nya Ya, jadi Ya, mungkin begitu caranya Ya Kalau kita Ini adalah target saya Jurnal target saya Ya, jadi memang harus ada Mungkin yang Topiknya sama dengan yang kita buat Ya Jadi, itu juga sebuah Trik juga Kalau kita ingin mengirimkan sebuah Ke sebuah jurnal Minimal, biasanya ada dua artikel Yang kita cite, ya Itu Minimal Ya Ya, itu Biasanya Triknya Dan Coba kita lihat Trik yang berikutnya Ya Ya Ini Ya Cari jurnal yang Sedang Genca melakukan promosi Ya Ya Macam tadi Pernah saya mendapatkan email Dari salah satu Penerbit Ini dari Iran Ya Jadi mereka Mengundang Ya Jadi Mengundang Saya untuk masuk Artikelnya ke sini Ya Setelah saya cek Q2 Ya Jadi Dan dalam email tersebut Boleh saya Share emailnya PDF tadi ya PDF Ini saya PDF-kan email dari editornya ini Journal of Applied Pemputusan Mechanics jadi mereka melakukan promosi jadi sudah terindek oleh Skopus jadi mereka mungkin ingin ada impact factor jadi salah satunya dengan banyaknya asal negara dari pengarang itu juga akan mempengaruhi indeks oleh Clarified jadi mereka sudah Skopus kalau saya cek mereka Q2 dan kita lihat di sini tidak bayar berarti ini dia ada di kuadran ketiga pengarang tidak bayar, pembaca juga tidak bayar jadi mereka ini kalau dapat undangan seperti ini kita terbit, insya Allah diterima ini mungkin bagi kawan-kawan yang lain juga jika ada mungkin yang bisa masuk ke sini boleh insya Allah ini bulan Desember terbit kalau umpamanya artikelnya masuk dengan ini kirim insya Allah masuk ini ini jurnal ini dari Iran ini banyak sekali yang seperti ini mereka semuanya gratis jadi mereka mungkin supaya yang gak tahu lah kalau sudah terindeks nanti mempunyai impact factor di WOS ya bisa jadi mungkin mereka tidak gratis lagi ini ada namanya yang ini jurnal atau terinspirasi biasanya kalau di Youtube itu kebanyakan live hack mungkin bagaimana ini sebetulnya jurnal hack ini cara yang legal cara legal biasanya seperti jurnal tadi Springer Nature tadi dengan biaya 1.600 dolar tapi ada beberapa negara negara-negara miskin seperti Somalia itu mereka digratiskan mungkin itu kalau kita ingin ngirim ke situ kualitasnya tadi sangat bagus sekali cuma bayar masalahnya bisa kita masukkan pengarang yang dari negara-negara tadi negara seperti Somalia itu gratis itu Pak Bahli itu bisa kita mendapatkan biaya gratis itu salah satu mungkin salah pengalaman saya kita coba-coba aja kita baca biasanya setahu saya di Natur juga di Hindawi seperti itu untuk negara-negara yang bisa dikatakan sebagai negara miskin mungkin ya negara miskin itu digratiskan itu itu pengalaman berikutnya juga ada pengalaman juga yang menarik mungkin di sini ya jurnal yang bayar seperti Hindawi contohnya The World Scientific Journal kita kirim jurnal itu biayanya sekitar seribu dolar ya Pak Bahli kita kirim nanti waktu diterima kita bilang aja di reject duit duit proyeknya tak cukup mereka nanti akan kasih diskon teruang itu mungkin cara bisa dicoba itu biayanya sekitar itu satu skopus biayanya seribu dolar kita kirim nanti waktu sudah diterima kan minta bayar bilang aja duitnya gak cukup duit proyeknya gak cukup mereka akan kasih diskon biasanya kita minta aja berapa yang kita sanggup kalau seribu kita mungkin sanggup kita 300 dolar kita bilang aja seperti itu itu mungkin ini pengalaman saya kita coba aja dan memang biasanya jurnal-jurnal yang berbayar ini ada kelebihannya dibandingkan dengan jurnal yang gratis tadi prosesnya lebih cepat prosesnya lebih cepat dan submissionnya itu lebih sederhana lebih sederhana tidak seperti yang kadang-kadang ada beberapa jurnal yang gratis yang biasanya yang dari Iran itu agak sedikit rumit karena semuanya gratis kalau semuanya gratis tentu terbatas ada kadang-kadang dia formatnya minta ampun susahnya itu pengalaman saya yang paling mudah itu mungkin dihindawi hindawi itu tidak mengenal format apapun format masuk Microsoft Word APD App Latex itu semuanya mereka terima tidak peduli dengan gaya referensinya makanya memang keunggulan jurnal berbayar itu biasanya relatif lebih cepat di proses ini mungkin trik yang terakhir mulai dari A tadi kita lihat lagi yang A kita lihat potensi kita minta bimbingan mungkin yang sedang S2 yang paling bagus itu lanjut S3 sebelum S3 itu kita lihat dulu nanti siapa kira-kira pemimbing kita tentu saja pemimbing kita yang yang H-indexnya tinggi kalau target kita ingin menerbitkan berikutnya yang ini juga penting selalu kita update informasi saya sendiri seperti yang saya tunjukkan ada email yang saya tunjukkan dengan Prof. Galambas sebelumnya saya beberapa kali ditolak karena dalam metode saya itu saya menggunakan Fixed Boundary Kedisi maksudnya Boundary-nya itu tetap saya lihat Prof. Galambas ini setiap bulan terbit papernya saya tengok dia boundary conditionnya itu sudah elastis saya kontak dia dan dia mau balas makanya beberapa tahun terakhir ini saya dengan mudah untuk topik ini cepat diterima jadi kita harus update keilmuan kita ini yang tadi ini juga sangat penting juga membaca peluang membaca peluang jadi 1,2,3 ada 7 mungkin bagaimana kita menembus sesuai dengan judul dari sesi hari ini menembus skopus yang gratis kenapa disini Pak Falis tidak saya tunjukkan yang web of science karena itu tidak bayar jadi terbatas jadi karena judulnya skopus gratis insya Allah yang saya tunjukkan ini semuanya itu bisa dicoba dengan gratis sebelum ditutup yang terakhir misalkan ada yang mengirimkan apa nya Pak Pahli judul sama abstraknya belum belum ada Pak Habibie yang ada pertanyaan ada ini Pak Habibie ya mungkin saya bahas ini sedikit jurnal finder ini jurnal finder ini kita mempunyai ada paper ada paper mau kita kirim kemana biasanya LSAF bisa kita lihat ini jurnal yang kita masukkan disini yang kita punya sudah punya judul draft artikel punya draft artikel kita masukkan abstrak disini langsung kita find jurnal jurnal finder ini akan otomatis memberikan saran kepada kita jurnal mana yang akan kita tujuh bukan hanya LSAF Springer juga ada Taylor juga ada disini mungkin istilahnya mereka menyebutnya jurnal sagester Willy juga ada ini yang terbaru sebelumnya saya tidak tahu ini rupanya juga ada jasa orang menawarkan jasa ini jurnal di website enago.com mereka ini mungkin biasanya kalau yang bayarnya lebih akurat mungkin kita kirim tugas mereka hanya mencari kayaknya membazir juga mereka hanya kalau ada yang gratis 1, 2, 3, 4 ini kenapa kita coba pakai yang ini kita pakai yang gratis oke mungkin itu Pak Pahli sudah sudah jam 3 kalau ada mungkin ada ini dah panjang melebar yang mungkin menggantung Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di sesi akhir ditunjukkan link-linknya itu Bapak Ibu sekalian untuk mengakses jurnal-jurnal gratis jadi Bapak Ibu sekalian bisa dicoba untuk melihat jurnal gratisnya Bapak Ibu sekalian sudah ada pertanyaan ini di chatting kita pertanyaan pertama ini Pak Bibi dari Ibu Lisa Pak Bibi bisa bantu mencari jurnal K1 ekonomi yang gratis jadi minta bantuan ditengokkan nanti Pak Bibi jurnal K1 ekonomi yang gratis pertanyaan dari Ibu Lisa mungkin satu-satu kita jawab dulu ekonomi yang gratis ya tentu kita buka skim major tadi kita dari menu Ibu Lisa tadi ya ya Ibu Lisa ya kita lihat disini jurnal ranking ya ekonomi tadi sosial ekonomi 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 ya nanti kita cek satu-satu biasanya yang lebih mudah itu memang yang ini ya yang jurnal asiatik aja di bidang ekonomi ekonomi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung saja, klik ini. Kita ke home-nya, home pack-nya. Ya, biasanya kalau ada open access ini bayarnya ya. Ya, artikel. Ya, kalau bisa dibaca nanti kalau sudah ada APC-nya ini biasanya bayarnya ya. Ya, memang kita harus menceknya, ya ceklah satu-satu. Atau mungkin kita lihat, ini negaranya Indonesia ada satu, tapi Q4 ya. Ya, ya, ada di Malaysia ya, juga Q4 ya. Ya, mungkin Pak Pali orang ekonomi ini banyak duit mungkin Pak Pali. Ya, makanya jurnal. Tidak ada yang gratis ya. Ya, kalau yang lebih enak kita boleh saja masuk ke LCPR. Kita masukkan saja ke sini. ekonomi ekonomi. Biasanya memang LCPR ini dia lebih banyak yang gratis ya. Ini ada jurnal ekonomik, ya yang ini contohnya. Biasanya kalau di LCPR ini kebanyakan gratis ya. Ya. Ya, ini ada ekonomi 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 ek skornya 1 ke 7 kita lihat kalau menentukan bayar gak bayarnya kita lihat aja artikelnya biasanya kalau umumnya kalau bisa kita download berarti itu penulisnya yang bayar disini kayaknya gak bisa kita download artinya penulis gratis itu mungkin salah satu contoh ini contoh aja ada lagi yang lain bertanya Pak Pahli banyak pertanyaan Pak Bibi disingkat aja nanti jawabannya Pak ini pertanyaan berikutnya dari Bu Eka Selfie dari Samarinda Bu Eka mengatakan bahwa artikel yang dia masukkan ke dalam jurnal kiranya diskontinue apa yang harus dilakukan agar artikel untuk pengajuan Jafung dalam arti halal mohon informasi dia diskontinue bisa gak nanti itu tetap diakui makanya yang paling penting tadi ada kita cek dulu ya kayak publisher di belis tadi memang harus kita harus menghindari yang ada di list tadi ya biasanya kalau sudah ada di list tadi saya contohkan ARPN itu Pak Pahli ya itu masih 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 apa namanya masih di indeks oleh Skopus tapi sudah masuk ke belis tadi dengan publikasi 2017 sampai 2000an ya itu itu ya memang sekarang masih tapi itu saran ya janganlah dikirim ke situ ya ini kita harus berhati-hati ya jadi kalau apakah nanti setelah diskontinue itu bisa kembali lagi ya saya belum belum jumpa itu ya yang maksudnya dulunya diskontinue nanti kembali di indeks ya ya mungkin belum saya jumpa ya mungkin makanya sedapat mungkin kita harus sudah mahir ya sebelum kita kirim kita cek dulu di Skopus kan gratis kan bisa kita cek di Skopus ya Ski Major kelemahannya update-nya sekali 3 bulan ya ya kita bagusnya langsung aja ke Skopus Skopus ya jadi ya itu mungkin jawaban saya Pak Pahli baik sudah diskontinue saya belum pernah nanti di indeks baik sebaiknya Bu Eka juga melihat diskontinue-nya itu dari edisi berapa nah jangan-jangan tidak edisi kita jadi masih diakui Skopus jadi masih bisa digunakan untuk fungsional atau jabatan yang ingin Ibu ajukan untuk kepangkatan tapi kalau sudah memang diskontinue itu lalu diajukan nanti untuk misalnya kelektor kepala memang tidak bisa kita lanjut berikutnya basic saya statistik ekonomi artikel saya membahas tentang permodalan ekonomi bisa diubat mencari jurnal yang pas ini nanti sudah dijawab juga sama Pak Habibi tadi bahwa kita memang harus mencari satu-satu Pak Habibi apalagi yang gratis nanti bisa di tengok di Simago seperti yang diungkapkan oleh Pak Dr. Habibi Soleh berikutnya kalau sudah ada draftnya yang tadi jurnal finder tadi ya kalau ada draftnya yang paling cepat itu mungkin saya contohkan lah satu ya bagus ya Pak yang jurnal finder LCPR betul ini contoh ya ini draft paper ya draft paper ini punya istri saya ya jadi di laptopnya sama-sama jadi ini yang ada di laptop saya ya ini judulnya kebetulan abstraknya masih ya ini skripsi mahasiswanya ya masih bahasa Indonesia ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang seperti ini ya untuk cepatnya kita translate aja dulu di dengan Google Translate ya kebetulan ini ya karena bahasa Indonesia ini jurusan teknik elektro ya ya ini contoh saja Bapak Ibu ya ya kita sekurang-kurangnya kita masukkan ini judul tadi ya ini abstrak ya oke ya nanti Bapak Ibu boleh boleh melihat ya ya ini yang punya LCPR ya 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 ini kita baca aja yang ini saya ada beberapa paper disini ini termasuk menurut saya adalah jurnal yang jurnal yang dikuatan ketiga ini pembacanya gratis penulis gratis LCPR ya Q1 ya bisa dikirim ke sini ya tapi yang artikel yang ini rencananya mau saya kirim ke tadi jurnal Iran tadi ya ya karena sudah karena sudah dapat apa namanya undangan ya ya jadi juga ada hubungannya dengan pengkatan orang rumah ya Pak Pahli ya jadi kalau Bapak Ibu ada sudah ada dropnya ya tinggal ini yang paling cepat ya bisa kita memang pilihan yang pertama itu tetap LCPR LCPR ini yang pertama kan juga satu perusahaan dengan Skopus ya dan mayoritas gratis ya dulu juga saya tidak pernah terpikir ada bisa kayak gini Alexandria jurnal ini publisnya semuanya gratis sampai pembaca pun gratis ya dari mana mungkin dia enggak tahu lah kita ya ya ini kalau sudah ada ya seperti inilah caranya ya oke tentu mana yang kita pilih ya kalau kita lihat di sini set skornya ini wow luar biasa ini ya 25 mungkin agak terlalu tinggi tapi sebetulnya kita tidak jangan khawatir dengan set skor yang tinggi ini malah dengan kita tahu ini yang paling bagus kita klik di sini nanti kita cari apa namanya autor yang 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 hebat-hebat di sini Pak Pali kita tanya dia apa kira-kira mungkin yang yang ingin kita kembangkan kontaknya seperti yang saya contohkan tadi kita email dia biasanya mereka akan balas biasanya mereka akan balas email kita jadi mereka juga ingin kolaborasi sekurang-kurangnya dengan kolaborasi dengan kita minimal mereka dapat pula satu paper itu mungkin daya daya tariknya oke ada lagi Pak Pali oke masih ada pertanyaan yang ditanyakan kalau jurnal berbayar itu prosesnya pembayarannya seperti apa pengalaman dari Pak Dr. Habibie iya baru-baru ini saya ada paper di ini juga sebuah jurnal bayar MDPI ya masih sedang revisi saya submit di jurnal energi ya jurnal energi ya ini MDPI ini juga semua jurnalnya berbayar jurnalnya berbayar bagaimana prosesnya kebetulan yang untuk hal ini saya tidak punya pengalaman Pak Pali memang berbayar tapi karena tadi yang ya ini adalah co-autor dengan pengarang di Malaysia kita tahu Malaysia proyeknya banyak kan jadi kemarin kawan saya tersebut dia ada proyek sebetulnya juga saya yang membuat proposal Pak Pali proyeknya itu jadi kemarin mereka memang ada alokasi dananya alokasi dananya untuk paper tersebut oke dan mereka yang kirim biasanya kalau prosesnya tentu pakai kartu kredit biasanya kalau kita sudah accepted biasanya mereka minta ada nanti link kita ikuti link tersebut mungkin Pak Pali baik untuk Ibu juga ini pengalaman saya juga Pak dokter Habibie Soda untuk bayar pakai bank yang sudah terkoneksikan dengan bank internasional jadi bisa menggunakan beberapa bank yang ada di Indonesia sudah bisa langsung cuma memang harus ada tabungan kita di bank tersebut jadi bisa langsung nanti membayar setelah setelah diterima ya pertanyaan berikutnya dari Ibu Rofika Nurianti izin bertanya bagaimana cara mengetahui jurnal terindeks skopus yang predator itu apa kira-kira caranya melihatnya Pak dokter silahkan ya tadi sudah di bell list tadi ini ada tab publisher kita lihat satu-satu nanti kalau ada jurnal kita bisa pilih tab jurnal masukkan jurnal disini pahamanya apa tadi jurnal yang yang terkenal itu saya masih ingat advance sign itu mungkin Pak Ibu langsung aja nanti disini masukannya kesini kalau ada disini berarti harus dihindari oke siap jadi dilihat dulu ya di bell list ya Ibu untuk melihat apakah ada namanya disana berikutnya apakah kita harus memiliki ID skopus terlebih dahulu ketika submit skopus untuk dapatkan ID skopus ini untuk pemula nih untuk yang begini apakah kita harus punya ID tidak ya jadi kita untuk pemula kita kirim aja mungkin ke jurnal ya kalau kita pengarangnya sendiri ya anggap kita pemula yang paling bagus itu kita mulai dari komprensi kalau sudah masuk komprensi mungkin kita cobalah Q3 pembanyakan ya biasanya kalau kita sudah terbit itu skopus akan otomatis mengasih ID kita dapat skopus ID ada pengalaman saya ada kawan saya pun tidak tahu dibawanya nama saya Pak Pahli nama itu salah nama saya kan Habibis Saleh pakai S mereka masukkan nama itu Habibis Saleh langsung dengan di skopus 2 ID saya jadi itu maksudnya jadi otomatis kalau kita publish di jurnal yang terindeks skopus kita dapat ID tapi kalau yang kasus tadi bisa kita merger bisa kita gabung karena saya tidak dikonfirmasi rupanya dimasukkan nama saya itu contohnya jadi apakah perlu tidak perlu kirim nanti kalau sudah dapat kita akan dikasih skopus ID skopus ID itu skopus yang tentukan mau dikasih nama berapa itu mereka yang terindekan oke terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya tapi waktu kita juga yang sudah menunjukkan jam 15 22 yang menandakan bahwa acara kita berakhir Bapak Ibu sekalian yang berminat nanti untuk menghubungi anal sumber kami bisa kami kirimkan nanti melalui grup WhatsApp kami kami akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan nomor WA beliau nanti bisa konsultasi lebih lanjut bersama dengan beliau sayangnya tadi kita ingin ada yang kita coba kan minimal tadi judul dengan abstrak namun ternyata belum ada yang masuk karena dengan begitu kita akan menunjukkan kira-kira tulisan itu cocoknya di artikel apa nah ini yang tadinya tidak kita sempat untuk lakukan mungkin untuk closing statement silahkan Pak Dr. Hadid Soleh iya ini sudah juga sudah azan ya baru azan disini ya yang paling penting itu memang apa namanya siapa yang membimbing kita saya sendiri mungkin kalau pembimbing S2 S3 saya mungkin H indeks rendah atau mungkin seorang profesor yang dengan kreaturis sedikit ya mungkin nanti saya juga seperti dia sedikit pula kebetulan disini pembimbing saya sangat aktif 2003 sudah banyak Q1 tentu itu mungkin salah satu cara jadi yang paling penting disini kita dapat pembimbing yang tepat itu mungkin Pak Vale semangat juga harus kalau di reject itu saya sendiri S3 5 semester 1 pun tidak ada paper Pak Pahli kawan-kawan saya yang dibawa bimbingan yang sama mungkin saya yang paling bodoh mungkin ya kawan-kawan semester 1 dapat 2 ada yang 1 semester 2 dapat lagi saya sampai 5 semester tidak ada saya pun kadang-kadang agak minder juga kayaknya saya pikir mungkin saya mungkin mahasiswa profesor yang paling bodoh tapi karena memang profesor saya ini mengasih topik yang yang lain dengan kemampuannya Pak Pahli jadi di luar bidangnya karena bisa jadi mungkin profesor saya ini juga melihat potensi atau mungkin ada kemampuan saya yang bisa menyelesaikan topik yang baru makanya saya dikasih 5 semester itu kosong Pak Pahli tidak ada dapat apa-apa jadi intinya kalau semangat menurun itu biasa saja saya 5 semester juga sempat minder malu dengan kawan-kawan kawan-kawan sudah minimal dapat 2 bukan lagi Skopus sudah web of science saya tak ada satu pun jadi itu yang paling penting semangat dan apa namanya tadi pembimbing yang tepat kalau 2-2 itu ada insya Allah Skopus berikutnya itu akan lebih mudah oke itu mungkin Pak Pahli oke terima kasih Pak Dr. Habibir Soleh Bapak-Ibu sekalian semoga acara kita benar-benar sesuai dengan harapan Bapak-Ibu sekalian perlu kami informasikan bahwa acara kita minggu depan kosong akan ada di minggu yang satu lagi yaitu tanggal 24 Oktober nanti kita akan informasikan di grup Bapak-Ibu sekalian yang ingin nanti menghubungi narasumber kita kami akan berikan nomor WA di grup WA menegus dinoskopus Bapak-Ibu sekalian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan yang belum mengisi absen silahkan diisi absennya karena sertifikat otomatis langsung masuk ke email setelah Bapak-Ibu mengisi absen dengan benar apabila belum terkirim berarti ada kesalahan dalam membuat email Bapak-Ibu sekalian kami ingatkan kembali bahwa acara ini tersenggarakan dikenakan berkat bantuan dari Indonesian Counseling and Hypnoterapi berikut juga acara ini memberikan nuansa baru bagi Bapak-Ibu sekalian yang baru memulai untuk menulis dan sudah bisa untuk melihat peluang kira-kira tulisan mau dimasukkan kemana berdasarkan arahan yang diberikan oleh Bapak Dr. Habibus Bapak-Ibu yang kami muliakan sekali lagi minggu depan acara kita kosong tanggal 24 Oktober maka acara kita akan kita kembali aktifkan terima kasih Pak Habibus telah bersedia hadir di acara luar biasa sekaligus senior saya Pak Habibus dan saya pelajar banyak dengan beliau semoga ada selanjutnya dengan beliau rancangan kami apabila ada kekurangan kami mohon maaf sampai jumpa di seminar selanjutnya di tanggal 24 Oktober kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum